Intro Mantan Panglima TNI Jenderal Andika Bergasa berpeluang di lirik partai politik setelah resmi pensiun dari militer. Bahkan tak menutup kemungkinan menantu AM Hendro Piono tersebut didapuk sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan untuk pemilu 2024 mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro. Menurutnya, kans Andika tidak lepas dari elektabilitasnya yang cukup mumpuni. Hal yang sama disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam. Ia bahkan berani menduga bahwa wacana Andika Perikasa menjadi cawapres Anies Baswedan bakal direstui oleh mertua Andika, yakni AM Hendro Piono. Menurutnya, penominasian nama Andika sebagai cawpres Nasdem pada Juni lalu tentulah bukan keputusan sepihak Nasdem. Hendro Piono sendiri diketahui dekat dengan Presiden Jokowi Dodo. Kendati demikian, menurut Umam, kedekatan itu tidak akan menjadi penghalang duet Anies Andika pada pemilu Presiden mendatang. Umam menduga ditariknya nama Andika dalam pusaran isu pencapresan yang digulurkan Partai Nasdem tidak lepas dari restu Hendro Piono sendiri. Oleh karenanya, sekalipun Hendro Piono dekat dengan Jokowi, Sementara Anies dicitrakan sebagai oposisi sekaligus anti-tesa Presiden, Andika akan tetap memiliki peluang mendampingi Anies di panggung pencapresan. Bahkan menurut Umam, lewat pendekatannya ke Andika dan Hendro Piono ini, Nasdem berharap dapat memperbaiki hubungan dengan pemerintahan Jokowi yang belakangan diisukan memanas karena deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Adapun wacana pasangan Anies Baswedan-Andika Perkasa untuk pemilu Presiden 2024 mencuat pasca Andika lengser dari kursi panglima TNI. Nasdem menyatakan membuka pintu bagi Andika jika hendak bergabung usai purna tugas. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya bahkan menyebut Andika memiliki tempat spesial di Partai Besutan Surya Paloh ini. Menanggapi kabar tersebut, Koordinator Jurubicara Partai Demokrat Herzaki Mahendrapu telah mengatakan partainya tetap mendorong pencawa presan AHY sebagai pasangan Anies. Di sisi lain, PKS pun mengaku menghormati wacana ini. Namun, Jurubicara PKS, M. Khalid, mengingatkan bahwa sejauh ini nama kandidat cawa pres yang muncul di forum koalisi perubahan hanya ada dua, tak lain adalah AHY dan Ahmad Heriawan dari PKS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!